Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Rabiah Elfitriah, dokter gigi, spesialis kedokteran gigi anak Saya bertugas di Departemen Kedokteran Gigi Anak di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmadiyani Sesuai dengan keilmuan saya di Kedokteran Gigi Anak Proses pengajaran di Fakultas Kedokteran Gigi Unjani melalui dua tahap Yaitu tahap sarjana dan tahap profesi Sistem pembelajaran pada tahap sarjana menganut sistem pembelajaran problem based learning Yang menganut sistem blok Saya mengampu mata kuliah preventif dentistry di blok 19 yaitu blok kedokteran gigi anak Dan saya juga mengampu di program profesi kedokteran gigi Blok 19 berlangsung selama 4 minggu pada semester 7 dan berbobot 4 SKS Beberapa disiplin ilmu yang terkait di blok kedokteran gigi anak ini adalah Ilmu kedokteran gigi anak, ilmu kedokteran anak, dan ilmu psikologi Metode pembelajarannya berupa kuliah, tutorial, dan clinical skill learning Capaian pembelajaran blok ini adalah Menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan mampu menunjukkan sikap religius Serta menerapkan sikap saling menghargai keaneka ragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan Serta pendapat yang diiringi sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri Dalam melakukan prosedur perawatan klinis kedokteran gigi anak Yang sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Baik upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif Dalam melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif Di bidang kedokteran gigi anak secara mandiri, bermutu, terukur melalui analisis informasi dan data secara lengkap Yang ketiga, mampu melakukan anamnesis secara mandiri Dengan menggali riwayat pasien secara lengkap Melalui komunikasi efektif terhadap pasien simulasi Dalam membantu menegakkan diagnosis, prognosis, resiko, serta menganalisis patogenesis perjalanan penyakit Yang terjadi pada kasus kedokteran gigi anak Untuk menentukan keputusan medis berdasarkan standar prosedur operasional secara mandiri Evaluasi terhadap mahasiswa dilakukan pada tiga ramah Yaitu knowledge, psikomotor, dan attitude Untuk knowledge, akan ada tester tulis atau NCKI Yaitu multiple choice question Dan SOCA, yaitu student oral case analysis Yang kedua, psikomotor Dilakukan penilaian pada kegiatan clinical skill learning Dan ujian OSCE atau objective structure clinical examination Yang ketiga, attitude, observasi dengan kuisyoner atau checklist selama proses tutorial Clinical skill learning dan pembelajaran di luar kelas Untuk pendidikan profesi kedokteran gigi anak memiliki bobot 3 SKS Pada program pendidikan profesi, situasi pembelajaran menerapkan kemampuan kognitif dan psikomotorik Secara terintegrasi pada pasien anak dan diawasi oleh dosen pembimbing klinik Selama menjalani proses pendidikan profesi dalam Departemen Pendidikan Kedokteran Gigi Anak Mahasiswa memiliki kewajiban mengerjakan berbagai requirement Baik pada fantum ataupun pada anak Selain itu, mahasiswa tahap profesi juga diwajibkan untuk mempresentasikan jurnal reading dan case report Evaluasi dalam pendidikan profesi adalah dengan mini CX Yaitu untuk menilai kemampuan anamnesis dan pemeriksaan klinis Juga asesmen pasien, selain itu juga dilakukan ujian DOPS Untuk menilai psikomotor mahasiswa tahap profesi dalam melaksanakan perawatan pada pasien anak Dan kemudian dilakukan ujian akhir ketika mahasiswa tahap profesi telah melakukan requirement dan seluruh evaluasi Dengan presentasi total 80% Berikut ini saya tampilkan video proses pembelajaran kuliah preventif dentistry Yang sangat diperlukan dikuasai sebagai dasar sebelum melakukan pada pasien simulasi ataupun pasien nyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melaksanakan kuliah tentang preventif dentistry Jadi kemarin sudah dibagikan ya bahan-bahannya, sudah dibaca? Oke, sudah dibaca semuanya Sekarang kita mulai dulu dengan sedikit prites Coba yang sudah membaca kira-kira preventif dentistry itu apa sih? Karah mungkin? Izin menjawab dokter, berdasarkan yang saya baca itu preventif dentistry Tindakan yang dapat dilakukan dokter ini untuk mencegah terjadinya karyas Oke, untuk tindakan untuk mencegah terjadinya karyas Kira-kira apa saja tindakan dalam preventif ini untuk mencegah karyas ini? Ada beberapa kan ya? Coba Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Izin dokter Izin mungkin ada pit and pressure sealant dok setelah satu dok Oke, ada yang lain? Lain pit and pressure sealant? Dindang mungkin? Izin dok mungkin Mungkin untuk lain-lain Oke Oke Yang lain? Indah mungkin Indah Mau menjawab Indah? Izin menjawab dokter Untuk menjaga karyas itu bisa PRR PRR Jadi ada beberapa macam ya Untuk tindakan pencegahan Ini hari ini kita akan membahas semua tentang Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah karyas pada gigi Yang pertama yang tadi ya sudah dijelaskan juga sama Sarah Kalau preventif dentistry ini adalah suatu cara mencegah atau memperlambat karyas gigi Bisa kita dapat dengan diet modification, fluoride, calcium phosphate, pemberian calcium phosphate, aplikasi pit visur sealant, pembersihan plug, dan PRR Nah yang pertama ini adalah modifikasi diet Diet modification atau modifikasi makanan Pasti kalau anak kecil kan suka makan makanan yang manis, suka makanan yang lengket Nah ini harus dikurangi Jadi yang pertama adalah mengurangi makanan manis dan lengket Kemudian mengurangi juga minum-minuman manis Kemudian setelah itu diet harus ada jeda Jadi waktu antara mengemil dengan makanan beratnya itu diberi jeda waktu minimal 2 jam Kemudian untuk makanan pada saat makan juga kita kasih waktu 30 menit Supaya tidak mengemut anaknya Kadang kan anak-anak suka banyaknya mengemut Seperti itu sehingga kontak makanan terlalu lama di dalam koloknya Dan jangan lupa setiap nada dalam ancuran diet modifikasi ini Disarankan untuk nadanya adalah positif tidak negatif Oke selanjutnya Yang penting adalah si biji beristirahat Jadi beristirahat itu supaya tidak asam mulutnya Ketika dipakai mengunyah itu kan rongga mulut akan menjadi asam Ketika diistirahatkan maka saliva itu akan menetralisir keasaman dari si mulutnya Oke jadi penting untuk mengistirahatkan si giginya Kalau misalnya bisa juga bisa dilakukan anjuran untuk mengunyah fermentaret yang bukan masih lepon Selanjutnya adalah pemberian fluoride Jadi ini pemberian fluoride Jadi permukaan gigi itu hidroksi apatit ketika dia berkontak dengan fluoride Itu akan menjadi fluoride Fluoride ini dia lebih kuat Jadi resistensinya terhadap asam Jadi pH kritisnya jadi menurun Nah yang pertama fluoride ini fungsinya untuk menurunkan daya larut email Meningkatkan resistensi terhadap aries Dan dia akan mempengaruhi jalur glikolitik dari mikroorganisme oral Dengan menurunkan produksi asam Dan juga mempengaruhi regulasi enzymatik dari metabolisme si karbohidratnya Sekarang siapa yang tahu Fluoride yang biasa kita aplikasikan pada pasien itu ada beberapa macam Kemarin kayaknya udah ada CSL-nya ya Yang diaplikasikan pake tray sama yang pake ini Pake brush Itu berarti ada apa aja Ini Sarah tuh akhirnya mau ngejawab Sarah Gimana Sarah? Di Zindok ada Farnished Fluoride dan Topical Aplikasi Fluoride Oke yang gel ya Apa bedanya tuh yang Farnished sama yang gel? Zindok kalau Farnished itu diaplikasikannya langsung menggunakan Mikrobrush atau aplikator yang bisa dipakai Kalau yang gel itu dengan menggunakan tray Ya dengan menggunakan tray jadi langsung ya dalam rahang Rahang atas ataupun rahang bawah Kalau misalnya Farnished dia pakai brush langsung ke permukaan si giginya Oke ini untuk yang Clor Selanjutnya adalah Penaplikasian Kalsium Fosfat Untuk Kalsium Fosfat ini sendiri biasanya dari Kalau kemasannya itu CPPA-CP Jadi kasein, Fosfat, Fosfoceptic, Amorphos, Kalsium Fosfat Trends Jadi kalau Kalsium Fosfat itu Dia lebih kemampuan remineralisasinya Karena ada ketersediaan ion Kalsium dan Kalsium Fosfat yang secara intrinsik terdapat pada saliva Kalau tadi Farnished dia berhubungannya sama hidroksi apatid yang ada di dalam MLGD Kalau Kalsium Fosfat itu yang ada pada saliva Jadi dia meningkatkan kemampuan untuk remineralisasinya di salivanya Kemudian selanjutnya adalah Tindakan yang bisa kita lakukan pada gigi Yaitu pit and visur sealant Jadi pit visur sealant itu indikasinya untuk Molar permanen pada anak dengan medium atau high risk of karies Jadi kita nanti ada catnya Tabel karies risk assessment Nanti dilihat anaknya resiko kariesnya seperti apa Retiko karies tinggi atau resiko kariesnya medium atau yang rendah Nanti kalau misalnya medium atau high risk Molar permanennya dan dia ada pit visur dalam Berarti dia diindikasikan untuk diaplikasikan pit visur sealant Selanjutnya pada gigi premolar pada anak dengan high risk of karies Itu juga indikasi untuk diaplikasikannya pit visur sealant Nah sealantnya jangan lupa ya Warnanya adalah yang otak Jadi kita menggunakan resin based sealant yang digunakan pada gigi molar atau premolar yang telah erupsi sempurna Kalau misalnya belum erupsi sempurna atau misalnya giginya hipomineralisasi Atau misalnya sulit untuk disolasi itu diaplikasikan GIC Jadi dua macam ya si material dari sealantnya Ini tekniknya nanti kita akan lakukan ini di CSL Kemudian selanjutnya adalah PRR Untuk PRR ini bedanya adalah kalau misalnya pit visur sealant tidak ada karies sama sekali Kalau untuk PRR itu ada karies tapi hanya ada satu di fitnya Misalnya ada satu fit dia ada kariesnya berarti pakenya PRR Jadi kalau misalnya bedanya sealant, PRR, sama restorasi apa tuh? Ada yang tahu enggak? Nabila mungkin mau bertanya? Nabila mungkin mau menjawab? Mau mencoba menjawab? Dari fitur sealant, PRR yang belum ada kariesnya sekalian dulu Untuk fitur sealant itu untuk sebuah-buahnya pencegahan dokter Jadi diletakkan di gigi yang belum ada kariesnya sama sekali Untuk PRR itu untuk kavitas yang kecil pada gigi lapasan tersebut Dan di kerasi itu jika sudah ada perusahaan yang besar atau kavitas yang sudah besar Jadi kalau untuk pit visur sealant hanya di pit visur yang dalam saja tanpa ada karies Kalau PRR itu ada karies di salah satu pitnya Jadi nanti di restorasi, di preparasi dulu Kemudian baru pit visur yang lainnya ikut di sealant juga Jadi namanya PRR Sedangkan restorasi berarti sudah mencakup pit dan visur lainnya Seperti itu ya Paknya selanjutnya adalah pembersihan plak Jadi pakai sikat gigi, closing, disclosing Jadi nanti di cek dulu nih plaknya Kemudian dengan antimikrobial Sikat gigi sudah tahu ya cara aplikasinya seperti apa Kita ajarkan anaknya DHE Cara menyikat giginya Jadi harus selain membersihkan plak Sikat gigi juga alat untuk mengaplikasikan topikal fluoride Jadi setiap hari pakai pasta gigi yang berfluoride Tapi sikat gigi ini tidak mencegah karies Karena tidak efektif untuk membersihkan plak di pintas proksimalnya Kemudian Jadi anak harus dibiasakan nyikat gigi yang baik Sikat gigi dua kali sehari pagi setelah makan Kalau bisa 30 menit sampai 1 jam setelah makan sarapan Dan sesaat sebelum tidur Jadi kalau misalnya habis tidur Eh habis sikat gigi Jangan ngemil lagi Biasanya kalau anak kecil itu banyak Habis sikat gigi ngemil lagi gitu kan Jadi harus sesaat sebelum tidur gitu Dan Harus dilakukan pertama Dilakukan dari pertama kali giginya erupsi Kalau misalnya belum bisa pakai sikat gigi Pakai kain-kain dililitkan pada jari Seperti itu Jadi orang tua mengundang ini Mengikatkan gigi anak sampai usia 8 tahun Sekitar 8 tahun Karena Mokorek halusnya belum berkembang Kalau dibawah usia itu Dan Tadi ya Jadi sikat giginya sehari dua kali Dengan pasta gigi yang berflorai Untuk menurunkan resiko kariesnya Ini untuk closing Kalau separang ini banyak Tidak cuma sikat gigi Tapi karena kariesnya banyak yang terproksimal Jadi Kita juga pakai dental floss Ini Untuk melihat adanya letak dental plugnya Kita Aplikasikan dulu Displosing solution Selanjutnya Bisa menggunakan Antimikrobial Yaitu obat tumor Sekian Presentasinya Mungkin ada yang mau bertanya dulu Ada yang mau bertanya? Izin dokter Oke Meritmi Baik dokter Izin untuk bertanya Untuk Tutmah itu Apakah harus dilakukan Langsung oleh dokter gigi Atau apa boleh dilakukan oleh orang tua dokter? Untuk rumah sendiri Jadi dia yang salah Selamat Jadi yang CPPA-CP Bisa dilakukan oleh orang tuanya juga Jadi nanti kita ajarkan dulu Sama passionnya Kemudian dilakukan oleh orang tua Di rumah Terima kasih dok Iya Ada yang mau ditanyakan lagi Izin bertanya dok Izin memperkenalkan diri Nama Laili Rufaida Dengan ugin yang 010 Izin bertanya dok Kalau tadi Tutmah itu kan Dia diaplikasiinnya Di gigi ya dok Bagaimana mekanisme Si tutmah ini Dia bisa mempengaruhi Si salivanya Begitu dok Padahal kan Dia diaplikasiinnya Ke gigi Mungkin seperti itu Sebenarnya kan Tutmah itu Mengandung Kalsium fosfat Kalsium fosfat itu kan Kalau di salivah Ada kalsium fosfat kan Nah dia kan berinteraksi Dengan kalsium fosfat Yang ada di salivah itu Jadi Sehingga Dia bisa menurunkan Misalnya Tadinya dia Makan nih Kalian makan Kemudian setelah itu Menurunkan si PHnya PHnya menurun Nanti salivah itu akan Membuat dia normal Kembalikan Nah buffering Bufferingnya Itulah yang membantu Jadi Supaya Kalau misalnya Si PHnya Dia di buffering Oleh salivah PH mulutnya Dia yang tadinya Asam Menjadi normal Kembali Oleh salivah Berarti Ada waktu Untuk si gigi Beren mineralisasi Ketika PHnya Dia jadi Tidak asam Gigi itu akan Beren mineralisasi Kan Jadi Jadi Itulah Si kalsium Fosfat itu Membantu Untuk Kemampuan Buffering Salukanya Jadi nanti Ada waktu Untuk Ketika bufferingnya Cepat Dan mineralisasi Nya juga Jadi cepat Terima kasih Banyak Dok Terima kasih Tidak ada yang Tidak ada yang Menyelesaikan Sudah cukup Dapat Dari Oke Sudah jelas Seperti itu Jadi nanti Kalian bisa Lakukan Edukasi Sama orang tuanya Berarti Nanti orang tuanya Anaknya Mengebut atau tidak Kemudian Suka rumil Atau enggak Suka makan manis Atau tidak Gitu Jadi Langsung Dilakukan Apa Arahan Untuk Modifikasi diet Kemudian Yang seperti tadi Semua tindakan-tindakan Penjagaan Yang dapat dilakukan Pada Di anak Oke Kalau misalnya Tidak ada pertanyaan lagi Saya akhiri ya Kuliah hari ini Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Semuanya Selamat istirahat Video selanjutnya Adalah Demonstrasi Melakukan Pit and Vissure Sealing Pada Clinical Skill Learning Sebagai Salah satu Tindakan Pencegahan Karies Atau Preventive Sehingga Mahasiswa Dapat Mensimulasikannya Dengan Mempertimbangkan Indikasi Dan juga Pemilihan Bahannya Assalamualaikum 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 Ya, hari ini kita akan melaksanakan CSL ya, CSL-nya tentang pit dan visur sealant Kemarin kita udah kuliah nih, kuliah tentang preventif Masih inget nggak kuliah preventif apa aja? Kenapa? Kuliah preventif, berarti untuk preventif itu untuk mencegah kan, untuk mencegah karies pada anak Berarti bisa apa aja? Yang pertama kemarin ada diet modification, terus apa lagi? Oil-free pumis Jadi ini dibersihkan, pastikan semua permukaannya bersih, tidak ada sisa-sisa makanan yang menempel Tapi pas gigi permanennya erupsi, udah kelihatan pit visurnya dalam Kalau misalnya kita tunggu dia sampai erupsinya full, kemungkinan sudah terjadi karies Berarti kita lakukan tindakan pencegahan dulu Bisa pakai TAF atau pakai GIC Kalau misalnya pakai GIC, caranya sama Bisa pakai GIC, caranya sama Isolasi kan itu pakai komposit gitu, karena sebenarnya idealnya kan pakai komposit ya Kita pakai yang ketahanannya lebih kuat, kalau GIC kan tidak, jadi makanya yang bisa diisolasi justru adalah yang komposit Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke Demikian deskripsi singkat dari saya Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengajaran Saya sebagai dosen di Departemen Kedokteran Gigi Anak di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jendral Ahmadiyani Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih